Lah, takut nih main di Indonesia. Mereka cuma berlindung di sebalik ketiak presiden AFC. Jadi lelucon Asia guys. Meskipun pertandingan Indonesia melawan Bahrain udah kelar seminggu yang lalu, akan tetapi kayaknya nih hubungan panas tetap jalan. Yap, Bahrain yang semula adem ayem, kini berubah jadi rival baru buat Indonesia dari kawasan Tintang. Bedanya, Bahrain ini sumpah asli pengucapkan. Rival baru ya. Sumpah baru-baru ini, setelah semua aksi kocak yang mereka lakukan, termasuk tingkah selebgram tolol mereka yang menghina lagu Indonesia Raya. Ini tak baik guys. Melalui akun resminya, Bahrain meminta AFC buat memindahkan laga Indonesia versus Bahrain, yang semula di Jakarta ke tempat netral. Tentu, hal ini seketika jadi sorotan di mana-mana, dan tak sedikit tim-tim di Asia terutama. Yang dari luar tim Teng menganggap Bahrain ini, cuma bisa berlindung di balik ketiak presiden AFC yang menurutkan adalah orang Bahrain itu sendiri. Jelas menanggap ini semua, apa sih sih seketika meminta pihak AFC buat bersikap tegas seperti yang pernah mereka lakukan ke klub asal India, Mohun Began, yang ketika itu resmi tersingkir dari AFC Champions League 2, setelah menolak hadir dalam pertandingan di Iran dengan alasan keamanan. Bahrain, oh Bahrain, kayaknya negara sekutu Amerika Serikat yang satu ini beneran jadi rival baru buat Indonesia dari kawasan tim Teng. Yap, pasnya pertandingan yang berakhir 2-2, di mana banyak sekali kontroversi yang tercipta. Bahrain beneran abis dengan beragam serangan netizen di sosmed. Hal itu sendiri jelas bukan tanpa alasan. Perkara ini memang sukar untuk dilupakan, nah keadaan semakin diperparah ketika ada nih selebgram tolol asal negara tersebut, yang menginal laku Indonesia Raya pas syatim Garuda kalah dari China. Selantai hal itu semakin membuat publik tanah air, makin genjar melakukan teror ke semua hal yang berbawa Bahrain. Nah, gak lama setelah itu, melalui akun resminya, Federasi Sepak Bola Bahrain mendadak mengajukan surat kepada AFC yang berisi permintaan untuk mengubah venue pertandingan antara Indonesia versus Bahrain yang semula di Jakarta, beralih ke tempat yang netral dengan alasan keamanan. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota timasional asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mulai dari ancaman, kata-kata hinaan, dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta. Asosiasi akan mengajukan permintaan perpindahan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan tim nasional. Tulis statement tersebut. Yap, tak lama setelah munculnya statement tersebut, PSSI pun gak tinggal diam. Dimana Pak Arya Sinulingga menjelaskan kalau PSSI seketika itu juga langsung mengirimkan surat balasan ke AFC untuk memberikan kepasian keselamatan pada Bahrain saat di Indonesia. Intinya PSSI juga menginginkan lokasi bermain yang fair dengan kata lain untuk tetap bermain di Jakarta karena sebelumnya sudah main di Bahrain. Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa sepertinya di Jakarta karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti di Bahrain. Karena bangsa kita ini bangsa Indonesia ramah baik tamu. Jadi pasti kami akan beri kenyamanan bagi mereka. Netizen Indonesia itu ramai tapi sebenarnya mereka ramah dan baik-baik. Dalam kehidupan sehari-harinya mereka ramah. Sangat ramahlah bangsa kita. Apalagi kita sudah membuktikan pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan terselanggara dengan baik dan keamanan, kenyamanan semua event internasional aman dan nyaman. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Jadi itu yang bakal kita buat nantinya. Seperti itu. Itu yang diarahkan ketum ke kita agar buat surat ke AFC. Tegas beliau dilansi dari kumparan. Yap, apa yang terjadi dengan Bahrain tentu saja membuat negara tersebut kini jadi bahan lelucon buat tim-tim lain khususnya di luar tim Teng. Di mana negara tersebut disebut cuma bisa berlindung di balik ketiak presiden AFC yang netabin adalah orang Bahrain. Bahkan sekocak-kocaknya Qatar gak sampai lho mereka semencolok itu untuk menghalalkan segala cara. Meskipun begitu, kalau sampai permintaan kira-kira Bahrain lagi teruk daripada Qatar fix 1 juta persen. Ini gak bener. Karena sebelum ini AFC sendiri pernah lho menghukum tim asal India Mohun Bagan yang secara resmi dicorat dari kompetisi AFC Champions League 2 setelah menolak hadir dalam pertandingan match day kedua grup A yang digelar di Yadegar E-Amam Stadium, Iran dengan alasan keamanan. Nah, dibandingin statement Bahrain yang seolah-olah takut sama supporter Indonesia alasan tim asal India tersebut sejatinya lebih masuk akal. Karena menolak untuk hadir karena sehari sebelum jadwal pertandingan pihak militer Iran secara mantap meluncurkan rudal ke wilayah Isriwil maka wajar pihak klub Mohun Bagan menolak hadir dengan alasan keselamatan. Itu situasinya lain kan? Hmm, mengkocak sih organisasi yang satu ini. Yap, sebenarnya fans tim MES Indonesia itu orangnya super ramah dan lucu lho kalau semisal pertandingan itu berjalan fair walaupun mungkin hasilnya tim Garuda kalah. Seperti yang dialami oleh wasit Omar Al-Ali dimana ia yang sebelum laga sempat bikin story yang isinya doa bahkan akun IG-nya digembok puse laga walaupun tim Garuda kalah atas China. Ia mendapatkan banyak pesan positif dari netizen Indonesia. Ini baru wasit yang benar. Ya, karena mimpin laganya benar. Gak kayak wasit tentang asal Oman yang sumpah. Ingat mukanya aja udah sebel. Kayak, ih, gimana sih? Ya, gitulah pokoknya. Bahkan nih, followersnya yang semula cuma 30 ribuan sampai narasi ini ditulis kini naik jadi 70 ribuan. Sesuatu yang sekali lagi membuktikan kalau sebenarnya fans timnas itu tuh baik-baik. Asal gak disenggol dengan hal aneh dan terkesan curang aja. Pasti kok pasti semuanya bakal dibalas dengan cinta dan kasih sayang. Kan gitu? Yap, terlepas dari apapun laga Indonesia melawan Bahrain lag kedua sejati-nya masih lama yaitu Maret 2025. Tapi kami yakin kalau nasi panas ini kayaknya bakal terus berlanjut. Apalagi kalau semisal permohonan mereka di ACC oleh AFC. Yaudah, fix beneran anak papa deh. Namun sebelum mengarah ke sana ingat loh, November ada dua laga yang kayaknya bakal jadi laga penuntu buat Indonesia yaitu melawan Jepang dan Arab. Terus, gimana peluangnya? Itu, tugas sukar. Ya, kalau buat posisi tiga atau empat sebenarnya masih ada peluang walaupun berat. Semisal kalah lawan Jepang pun jangan sampai dibantai. Imbang udah syukur. Menang, yaudah kita syukuran masal. Nah, kalau melawan Arab ya gimana caranya usahakan untuk menang gak ketung 1-0 aja. Sumpah, kalau sampai hilang poin lagi yaudahlah berat. Tapi kami percaya caution dan semua elemen timnas pastinya belajar dari kekalahan atas China kemarin. Pokoknya please gak usah aneh-aneh lagi soal starting line up-nya. Pertahankan pakem yang udah ada. Dan semoga kita bisa punya sosok goal getter di depan gawang. Karena sumpah ya eh, polis nyerangnya tuh banyak banget. Create chance-nya juga udah bagus. Tapi kalau susah cetak goal ya sama aja. 2 goal tapi bisa bales 3 goal you still win the game. Tapi kalau kemarin mau bejibun peluang lu kebobolan 2 goal dan cuma bisa cetak 1 goal ya you lost the game. Sesimpel itu. Pokoknya sepak bola itu soal siapa yang cetak goal lebih banyak dia yang menang. Bukan ngajuin surat mohon-mohon ke papa minta pindah tempat terus berharap leo. Kan gitu. Orang-orang jadi itulah dia. Takut nih main di Indonesia. Mereka cuma berlindung dibalik ketiak Presiden AFC jadi lelucon Asia. Video ini adalah daripada YouTube channel GAL. Seperti anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link ada di ruangan deskripsi. Kepada yang menonton dan kebanyakan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik dipermudahkan segala urusan di murahkan rezeki dari panjang keurutmu guys. Amin. Jadi itulah dia guys. Berita ni jadi besar juga. Dekat Malaysia pun memang dah viral lah berkenaan dengan Persatuan Bola Sepak Bahrain mengambil tindakan yang mengejutkan kerana mereka tidak mahu bermain di Indonesia. Tak kiralah di mana-mana stadium pun di Indonesia mereka tak nak bermain di Indonesia. itulah permintaan Bahrain kepada AFC dan juga FIFA kerana mereka risau keselamatan pemain-pemain dan pegawai mereka ketika berada di Indonesia. Game lambat lagi guys. Bulan 3 tahun hadapan. Ada lebih kurang lagi 5 bulan lagi. Tapi itulah Bahrain tidak habis-habis mencari masalah. Dan sekarang ini Indonesia ada rival yang baru. Musuh. terbaru daripada Arab iaitu Bahrain. Okey guys. Jadi sebelum ini boleh dikatakan Vietnam lah. Okey kalau di Asia Tenggara ni memang Vietnam lah. Dulu Malaysia. Tapi sekarang pun Malaysia adalah juga. Lepas tu kuatnya Vietnam lah. Mereka punya permusuhan di arena sepak bola ni kan. Di Asia Tenggara. Tapi kini di bahagian Arab pula adalah Bahrain. Itu dia. Tapi itulah memang patut pun Indonesia ni memusuhi mereka karena mereka bermain dengan sangat tidak adil. Dapat imbang pun disebabkan bantuan wasib. Kalau tidak Bahrain sudah pun kalah. Okey dan kini ini pula guys isu terbaru. Mereka meminta untuk bermain di stadium yang terkecuali maksudnya luar daripada Indonesia. Contoh macam Malaysia main kat Thailand ke main kat Vietnam ke tapi guys jika AFC ataupun FIFA membenarkan permohonan daripada Bahrain harap-harap bermain di Malaysia lah. Kan dekat Malaysia pun ramai orang Indonesia. Jadi kalau main dekat stadium contoh lah ini contoh eh stadium Bukit Jalil yang boleh memuatkan 80,000 orang aku yakin penuh 80,000 penuh semuanya penyokong Indonesia. Okey guys tapi pendapat aku AFC ataupun FIFA tidak akan melayan permintaan Bahrain ini guys. Okey AFC tak tahulah sebab AFC pun presidennya daripada Bahrain kan itulah yang dirisaukan itu guys. Tapi jika benar perkara ini berlaku sangat tidak adil kerana Indonesia telah pun ke Bahrain untuk bermain di sana dan kini tiba waktu bermain di Indonesia kenapa tidak boleh bermain di Indonesia ini tidak adil not fair betul tak guys jadi aku harap sangat FIFA tidak melayan alasan bodoh yang diberikan oleh Bahrain untuk tidak bermain di Indonesia karena risaukan karena takut keselamatan pemain-pemain mereka Okey jadi mereka berani sebab presiden AFC ini daripada Bahrain juga guys sebab itu mereka berani aku harap mereka ini akan dikenakan tindakan biar FIFA membatalkan penyertaan mereka dan memberikan kemenangan 3-0 ke atas Timnas Indonesia Timnas Indonesia bukannya nak menang secara gratis tidak Timnas Indonesia bersedia menunggu kedatangan Bahrain tapi Bahrain yang tak nak datang betul tak guys jadi aku harap jika Bahrain meneruskan permintaan mereka tetap dengan permintaan mereka tidak mahu ke Indonesia aku harap FIFA ambil tindakan berikan kemenangan secara gratis kepada Timnas Indonesia 3-0 harap-harap macam itulah Okey guys apa-apa pun aku yakin guys dalam diri aku ni aku yakin kuat mengatakan bahawa perlawanan akan tetap berlangsung bermain di Stadium Gelora Bung Karno percayalah guys aku yakin guys Okey InsyaAllah kita doakan doakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia apa-apa pun jangan pedulikan berkenaan dengan perkara ini guys sekarang ni Timnas Indonesia kena fokus PSSC kena fokus kepada perlawanan bulan hadapan dua perlawanan besar walaupun di tempat sendiri tetapi mereka akan ketemu dengan Jepang guys dan juga Arab Saudi ini baru betul fokus jangan pedulikan berkenaan dengan perkara bodoh daripada Bahrain ni guys pedulikan mereka guys okey apa pun aku doakan yang terbaik lah untuk Timnas Indonesia ragiat aku rasa sampai sini saja video aku pada kali ni semoga jumpa lagi di video aku yang akan datang Assalamualaikum bye bye